Tindakan kekerasan terhadap Zuhdi Febrianto, salah seorang wartawan media online di lokasi Kongres Himpunan Mahasiswa Islam di gelanggang remaja kota Pekanbaru Sabtu lalu, mendapat reaksi dan kecaman berbagai kalangan, termasuk mahasiswa kampar. Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Mahasiswa Kampar se-Indonesia, Afrianto, mengecam keras atas kebrutalan puluhan oknum polisi terhadap awak media yang saat itu tengah menjalankan tugasnya sebagai jurnalis yang melakukan peliputan Kongres HMI dan meminta Polri memecat Kapolda Riau karena dianggap gagal dan membina anggotanya. Dengan kasus ini kita meminta kepada Kapolda untuk di Riau ataupun Kapolda yang sebagai kepala tertinggi dari kepolisian untuk menindak tegas bahwasannya dalam pengamanan sebagai tugas kepolisian yang mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat tidaklah harusnya melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat ataupun media. Jadian yang untuk kesekian kalinya tindakan premanisme yang dilakukan oleh orang-orang polisi terhadap jurnalis artinya kembali kita flashback jadian seperti dulu, membalikkan kita di zaman sebelum kemerdekaan di mana kebebasan jurnalis dan kebebasan berpendapat itu diintimidasi dengan gaya-gaya preman seperti ini. Nah, kita mengecam keras, kita mengutuk apa yang telah dilakukan oleh polisian. Diberitakan sebelumnya salah seorang wartawan media online atas nama Zuhdi Febreanto menjadi korban pemukulan dan penganiayaan oleh oknum polisi dan saat ini masih mengalami trauma. Dari Kabupaten Kampar, Antobadai melaporkan.